Hai guys, di video kali ini aku bakalan nge-review facial wash jadi gak cuma satu, tapi ada tiga facial wash tapi masih dalam satu brand dan ini bukan video sponsor aku hanya nge-review karena beberapa aku ada liat dari reviewnya dan aku tertarik jadi aku langsung beli tiga-tiganya meskipun sebenernya gak aku beli dalam waktu bersamaan jadi disini facial washnya ini dari Hada Labu jadi Hada Labu ini punya banyak seri gitu kayak misalkan yang ini dari Goku Jun Tamago Hada dan si Roi Jun nah, jadi untuk facial wash dari Hada Labu ini aku pakai udah 15 hari jadi persatuannya aku pakai di 5 hari 5 hari, 5 hari 1 hari aku bisa pakai 2-3 kali pemakaian jadi pagi, sore, atau malam atau pagi, malam aja, kayak gitu nah, jadi setelah aku pakai 15 hari yang aku rasain dari ketiga facial wash ini sedikit berbeda, tapi ada yang juga mirip-mirip hasilnya, dan untuk harganya pun ini kayaknya sama aja sekitar 35-40 ribu menurut aku aku gunnya di supermarket sini jadi oke, kita bakal langsung mulai dari yang pertama ini untuk Hada Labu Goku Jun Ultimate Moisturizing Face Wash jadi disini dia memang diklaim untuk Ultimate Moisturizing Face Wash jadi, menurut aku dia memang Moisturizing wajah aku cuman, kalau misalkan aku bandingin dengan 2 facial wash yang ini ini justru lebih gak gak apa ya gak memoisturizing seperti yang 2 itu gitu jadi, kalau misalkan aku rasain, jadi kulit aku itu kering, normal kekering yang area keringnya sekarang berpindah di daerah sini kayak disini-disini aja gitu jadi, dia sedikit lebih kering, sedikit lebih keset ibaratnya, kalau dibandingkan sama 2 facial wash itu nah, disini dia juga diklaimnya kayak smooth dan healthy skin kalau untuk smoothnya aku merasa kulit aku emang lebih smooth kulit aku juga rasa lebih sehat kalau untuk mencerahkan aku belum lihat kayak mencerahkannya karena aku pakai facial foamnya seperti biasanya itu sekali pakai pun aku ngerasa tapi kalau ini belum terasa yang terlihatan kayak lebih cerah masih biasa aja dan menurut aku kalau yang seri yang gokujin ultimate most gelade di faceful skin kayaknya ya, lebih ditujukan untuk orang kulitnya lebih normal aja yang gak terlalu dry atau gak terlalu berminyak terlalu oily yang hanya normal, yang ini kulitnya lebih sehat aja gak terlalu banyak kekurangan kayak misalkan terlalu berkumbedo mukanya kalau menurut aku ini gak terlalu ngebersihin area di hidung aku meskipun sebenernya area di hidung aku tuh kemarinnya dikit cuman aku pikir ini kurang ngebersihin karena aku bandingin sama dua itu tadi ya jadi menurut aku ini lebih ditujukan untuk orang yang kulitnya normal aja dan tidak terlalu banyak keluhan dan hanya ingin kulit yang sehat dan dia konsistensinya itu kayak lebih cair kayak apa sih, bisa ketarik-ketarik gitu loh tapi untuk packaging aku paling suka dengan yang ini seri Gokujut karena dia kayak velvet gitu kayak frosty ya pokoknya dia gak licin gitu ibaratnya nah sekarang untuk yang kedua ini ada hadalabut sama gue ada mild peeling face wash awalnya aku pikir ini mild peeling itu kayak peeling yang buat ngangkat kotoran gitu tapi ini ternyata face wash jadi dia bener-bener super super lembut banget jadi ini itu kayak apa ya kayak krim yang di atas kulit tapi yang lebih kayak kental gitu aku suka banget teksturnya karena dia super super lembut nah kalau yang ini diklaimnya dia emang kulitnya halus bebas kusam dan aku emang ngerasain itu dia juga halus sih sama halusnya semuanya sebenernya halus kalau bebas kusam sih iya aku ngerasain dia sedikit lebih cerah dibandingkan ini dan dia lebih bersih banget jadi kalau misalkan kalian kulitnya berkutan dengan pori-pori dan komedo aku pikir kalian bahkan pakai ini suka banget karena ini bener-bener ngebersih muka kalian bener-bener kayak di hidung tuh yang kotor-kotor misalkan aku ngerasa dia bener-bener super bersih selain itu juga aku ngerasa dia bener-bener moisturizer super apa ya gak bikin kering gak bikin ketarik sama sekali dan enak aja di kulit hasilnya super lembut gitu dan menurut aku ini lebih cocok ke kulit yang kering normal pun bisa kalau berminyak emang sedikit greasy tapi kalau untuk berminyak dia ngebersihnya dapet banget tapi kalau misalkan kalian kulitnya berminyak dan gak mau yang terlalu kayak terlalu memosturizing nih mukanya yang takut berminyak banget aku saranin buat pakai yang ini yang ini adalah gosirojun ultimate whitening face wash jadi ini emang diklaimnya untuk whitening tapi aku ngerasa ini dan ini itu sebenernya sama aja konsistensi untuk cerahnya gak ada yang terlalu kayak lebih cerah banget kalau ini sedikit lebih cerah nah jadi ini pun juga dikainnya dia lebih cerah tetap elastis kalau misalkan untuk elastis aku belum ngerasain itu cuma dia emang mau moisturizer untuk ngebersihnya dia sama kayak yang ini seri yang tamago hadir cuma kalau untuk ngebersihnya dia hampir minit-minit dengan ini tapi lebih bersih ini sedikit jadi kalau misalkan untuk di area-area hidung menurut aku pakai yang ini aja kalau misalkan kulit kain berminyak jadi menurut aku yang ultimate whitening ini justru lebih cocok untuk orang lain kulitnya normal ataupun berminyak karena kalau kering ini agak sedikit narik aja sih ini jadi misalkan aku disuruh milih nih yang paling cocok dengan kulit aku yang ada kayak area-area keringnya menurut aku ini dia lembut banget gak bikin narik memosturizer banget tapi dia ngebersihin banget tapi kalau misalkan kain kulitnya berminyak aku saranin buat yang ini ini juga lembut banget lumayan memosturizer tapi gak yang memosturizer banget ataupun yang narik banget tapi dia juga cukup ngebersihin tapi misalkan kulitnya normal aku saranin pakai yang ini aja tapi kalau kalian kulitnya normal mau cobain ini ataupun ini terserah terserah kalian jadi menurut aku yang paling aku suka di belit aku top 5 top 1-nya tuh ini yang sama gohada baru yang shirojun baru yang gokujun tapi untuk packagingnya aku lebih suka ini dan untuk baunya sih aku gak terlalu nge-fan sebenernya dia bukan bau fragrant atau wangi gitu gak cuma baunya tuh aku kurang suka kalau yang ini dan ini tuh teksturnya mirip-mirip untuk foamnya kalau yang ini lebih pekat dan lebih lembut kayak bener-bener kayak lembut banget gitu di kulit ya heating that's it nanti aku kasih limonnya and ya and I'll see you soon bye-bye just time just time just time sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax